Bapak berdoa ilah syahadatan wa sara'il islam Adatana kutiba bin sa'id hadasana les bin sa'ad anugel anizyuri kol akhbarani kaituwa Bin abdillah bin mas'ud anabirera kol Lama tufiya cuman sanika bundut sopa rasulullah sallallahu ahli wassalam Mastakhlafalan kinteni sopa abu bakrin sopa abu bakar baidahu sa'usih rasulullah sallallahu ahli wassalam Wa kafaro lan kafir utawa nentang sopaman wong kafaro kang kafir sopaman bin al-arabi sangking wong arak Kala mungkodawuh tamatur sopa umaru bin khotob liabi bakrin keifatukau dilurnas Keifatukau dilurnas keifatukau dilumerangi siru'an nasa ingin usaha wakotku ala rasulullah sallallahu ahli wassalam Umir tuan ukhotil anna shatdaya kulu la ilaha illallah Fa ingkau luha mongkau lamun ngucap sopa anna shahin la ilaha illallah Fakat usimamini ma'aluhu wa nafsuhu Mongkau teman-teman dan jauh gomini sang ingsun apa ma'aluhu dunyani wong wa nafsuhu lan jiwani wong Ilha bihaktih kecuali iklan hake ikilah mal Wahisabu teksi sabi wong wa'alawah iku ingatasi Allah Falho A'bu Bakrin waASTU MWA sweetheenter ni ma'bah useur ma'alewung where we were shally wa stkat Waaf ya dia dua olah ukhaki kecuali SAW WEDU sraction SON ON ON Twitch Ni ha' trade 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 upon Al might you be yah jadi kalau ada di solat ini, gak akan menjelaskan yang terlihat di semua orang bernama dan di paso berlaku dan kemudian merangi dengan selama halaman itu saya akan menyegah dan saya akanali imra' umar bin khutb dan beri Allah dan beri imra' dan beri imra' dan beri imra' yang dia menangani anda akan teman-teman buka sopuk abu bakar buka sopuk abu bakar di bawah abu bakrin yang keadaan abu bakar karena merangi Faraftu Mungkong Mersani Insun An-Nawu An-Naba Bagri Ini adalah hakku yang benar Terus ini kalau terangnya Terus resiko Resiko dipimpin yang ideal Itu tidak digenti sebuahnya Terus orang rapati cocok Terus umpama Rasulullah Muhammad SAW Itu digenti Nabi Ibrahim Itu tidak ideal Maksudnya Nabi Usaidul Dikenti Nabi Musa Bukan ideal Padahal Nabi Musa pun kalimuah Maksudnya Nabi Usaidul Awalin Pada akhirnya Tapi mau terima digenti Abu Bakar Maksudnya digenti pada Nabi Ini adalah ideal Maksudnya yang diganti Usaidul Ambiya Maksudnya digenti Abu Bakar Jadi Akhirnya setelah Abu Bakar memimpin Kata yang kafir Kau mau dipimpin Nabi Tidak mau dipimpin Abu Bakar Jadi Terus Misalnya Berdimimpin Basim Asyari Terus dipimpin Banser Misalnya Misalnya Barba Arwani Terus Hamdani Terus Barba Maimun Terus Ali Impron Maksudnya Artinya ini Maksudnya 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 Malah Ahli hadis Maksudnya Malah lucu Nabi itu jarang yang sejaman Nabi itu jarang yang sejaman Karena logika istihatnya beda Tuhannya sama Yaitu Allah Tapi logika istihatnya Nabi Maksudnya Periode itu Bantah-bantahan Maksudnya Periode itu Satu Satu Itu Maksudnya Masuk kulugnya gede Bahi Imran Pada Maksudnya 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 Kalau beri contohnya Isytihat Kami pilihnya Maksudnya Misalnya Soleh pas-pasan Api dia nak atau api orang Soleh pas-pasan Anak dia anak Meri Bapaknya Beling Kan memperbanyak orang beling Tapi orang lainnya Pihak-pihak itu juga bisa hadat Pihak-pihak itu anak-anak yang menginginkan orang Islam Nah ranah-ranah seperti ini yang menjadi pertimbangan Sebenarnya fakta ini Islam dari Arab Saudi itu banyak Turunan orang yang dulu menentang Kanjing Nabi Dan uniknya itu baru seperti Kanjing Nabi Ketika orang-orang kafir masih melawan Rasulullah ini itu Nabi Jika tidak bapaknya Nabi anaknya Jika tidak anaknya jujunya Jika keluar dari Rahim orang-orang kafir ini Gen orang-orang kafir ini Atau apalah istilahnya terserah Orang-orang yang Islam Jadi umpoh mau Nabi Nuh itu Muka syafah ini tak ni hati maulid Ini maulid gaya bebas Maksudnya yang mau cahaya rajin Yang mau cahaya rajin Kalau itu termasuk penentang Tidak suaranya api Aku mau cahaya Mereka akhirnya orang ngir-ngir Terus orang mahami Cari bapak Adhan itu suruh itu orang suaranya elek Terutama udah subuh Mereka suaranya persa terus datangi Nggak suaranya api Kalau dihuri-huri Lagi istihan itu Jadi istihan itu hal yang mirip-mirip Tidak suaranya elek Terus mangel adhan itu mungkin Suaranya api tambah turu ya Mungkin Misalnya aku lalu ngantuk Subuh ngantuk Tangi Mereka terus persa Cawangpur mangel Suara elek itu kan mangel Akhirnya Tangi Jadi si nyebabnya tangi Bik nyebabnya turu Cari hukum sunat di Sunat si nyebabnya tangi Tak nyebabnya turu Tangi Ya si nyebabnya tangi Suaranya elek tapi Itu istihan Resikonya istihan itu mirip 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 Pemanya udah kerungu suaranya Lek 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 Mereka terus mangel Baru kayak mangel Tangi Baru kayak tangi subuh Dadas Wonton Ini kisah nyata Wonton Mejik Jawa Timur Terkenal Mengundang Calon imam masjid yang suaranya merdu Walausia itu Hafid-hafid yang kata Sing santri Ma'amit ku Sing hafid itu Kebetulan jenisnya suara merdu Guus ku lansal jadi imam itu Gak oleh haram Kok sakit Koran itu is indah Gak usah suara merdu Sempenting faksa Gua nak tako alamat Tako alamat misalnya Kini Jakarta Tersesat tako alamat Dia Presiden Dia Menteri Tapi butuh suara fasih Tak alamat detail Alamat Alamat apa Nah Koran ini suara Leklah Cepat Sementing detail itu Cukup Dadi Hidayah Sampai ke ajaran Anyar Koran Dadi Hidayah itu Tak suaranya Api Api Wih Kulau kan Jari orang yang terkenal Ngalem Panitian ini Sepurut Akhirnya digenti Menerima imam Yang suaranya Apapun Lekah 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 Tersesat Tako alamat Tersesat ini Semarang Tako alamat Sementing suaranya Tak penjelasannya Penjelasannya Maksudnya Ojo kulina Apa-apa itu Sempurna Koran Sempurna Suaranya api Ganteng Gus Sesuai itu Suaranya dia Api 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 Al Jufri Api 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 mejid-mejid jamek, mejid-mejid desa lah mejid-mejid jamek kan disorot ngageh marikegir ada mejidnya mejid desa mantan priman, aldan jadi bapak setuju, jadi kaya ijita ira setuju alasannya mejid kok jadani uang priman, katonan jadi bapak baru kayak aldan, terus dia isin priman menah mau adin kok, ngegeng menah kan yura pantas mau adin kok malak menah kan yura pantas terus yang kaya isi ngelarang, raso dobat astaghfirullah berarti istihat kok, salah jadi bapak yura mesti salah soalnya tetep ya mu'afin ya mriman maksudnya dari bapak, wilayah istihat itu rasa mantep namen, ngomong podora jelas jadi milah ketua rt podo, sing saiki soleh, sing jamin soleh terus? sopoh, sing saiki fasek, sing jamin fasek terus? sopoh, ngidayah di pengeran setiap saat maksudnya wilayah pilihan-pilihan itu biasa wak ayo menung soal, jelas kan? sing soleh sebuah fasek ya mungkin, sing soleh jadi fasek ya mungkin konsisten falayah mungkin, jadi fasek ya kak gue seneng bujumu seneng terus? tak ramus di, ayo jawab ayo jawab rata tau si wadih jawab seneng terus? tak ramus di, ayo jawab orang Firebase orang harus rekam tenang eh hahaha gess-gess gggtt jauwe eh eh? ah, bapak gak, ini gorok tadi gorok gae? gorg Jari gue Cinta sejati Ijtihat apa saja Jadi termasuk kelebihannya Nabi Malah yang dinilai Cara Ijtihat apa saja Didengar Ya misalnya Contoh nyata Misalnya Nabi sekarang Ngintikan gini Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Semarang Misalnya Nabi ngintikan jam 2 siang Kamu jangan sholat asar kecuali sudah sampai Semarang Kontingen ini Sebelum sampai Semarang Pas demak itu matahari sudah mau terbenam Matahari sudah mau terbenam Padahal sampai demak Itu kisah nyata Separa ini memaksakan sholat di demak Karena waktu sudah mau habis Yang separuh tidak Kata Nabi harus di Semarang Singkat cerita yang separuh sholat di demak Berarti ada Yang separuh sholat di Semarang Tapi kodok Tapi sesuai persis perintahnya Nabi Ketika labur Nabi Nabi senyum semudok Semuanya dibenarkan Karena itu wilayah Ijtihat Artinya Ijtihat itu begini Bisa saja yang sholat di demak ini salah Salahnya kalau ada hal urgensi di Semarang Kan harus Bangyang kan misalnya Anda dokter yang operasi di ICU Kan harus kodok sholat ketimbang Berarti tidak ada apa-apa Atau ternyata tidak ada apa-apa Berarti benar yang sholat di demak Itu wilayah Ijtihat Wilayah apa? Nah makanya Nabi dalam Ijtihat itu Istihat kok benar itu ganjaran Kok kawin Kawin itu sunat apa Isauwe malah Disok Disok Dulu membahagiakan satu orang Sekarang dua orang Sekarang tiga orang Wow keren Membahagiakan tiga orang Sekarang empat orang Keren gak? Keren Oke kalau dari segi Membahagiakan Wow dari segi keren Membahagiakan sih Terus kedua kebanggaan Keluarga besar Keluarganya seri Kalau dimantuk alim alamah Saya keluarganya inem Saya keluarganya sarmo Kalau kawin itu bangga Dimantuk alim Jadi tiga keluarga Empat keluarga bangga Nah itu bedanya Seperti Kanjin Nabi Kanjin Nabi sindigaro Yang bangga Mertuanya yang bangga Kelanya yang bangga Marganya yang bangga Kampungnya yang bangga Tapi tidak membuat ayah kue Ben kue Bedanya dengan Nabi Ben kue Ben kue Ben kue Duduk perkara Kok yang mirip Nabi terus gak kue Ini butuhnya Tapi rawani Rawani Satu istri Kamu bahagiakan Kamu bang Enggak Mbok selamat Nodonyo akhirat Nabi Nabi itu kebanggaan istri Kebanggaan keluarga Dan diselamat Nodonyo Akhirat Sehingga menyelamatkan orang satu Baik Dua Lebih baik Lebih baik Lebih baik Tiga Empat Sangat baik Saya ini kue Satu orang menderita Dan tidak jelas Bahagia Donyo Akhirat Dan bibit Yang menyengsarakan Nisi Sengintai Donyane Mertuwa Saya ini Mertuwa Loro Yang Tep� Bisa Loro Beda Enggak Beda 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 Maszute иль Itu dulu Musuh besar Nabi Ditawan pas perang kalah ditawan orang islam yang kecekel gitu ditawan barengpun besanan nabi dikarawah nabi ini keluarganya kajim dicoloh katanya tawanan yang sohabat-sohabat keluarga Bani Juweriah dicoloh, ini besannya dicoloh nanak kue maksudnya maksudnya maksudnya, maksudnya maksudnya, maksudnya maksudnya maksudnya, maksudnya jadi orang alim, jadi nabi umimami terus jadi makmum bisa, orang dimamim Nabi ku bangga sehingga nabi imam terus rapopo dimamim Nabi ku bangga nak dimamimu kue wes istiqomah, tuh wakwato dikentai niragilem niru nabi nabi ku bangga wawang ku mikir wawang ku mikir malah ini balik di abu bakar, era abu bakar segera cocok gak kata orang terima abu bangga zaman sidinali segera cocok gak kata orang terima sidinali maksudnya, maksudnya orang yang kutus ada yang sama Mbak Rwani sekarang aku sama Mbak Rwani orang rapopo kok di maksudnya dalam kulab kue orangnya rapopi kecewa orangnya rapopi kecewa tapi sekarang Mbak Rwani beliau-beliau tidak rapopi yang ditekani ya seneng tapi gak ditekani kue waduh ebo-ebo ngutang kok tekotena ebo-ebo kok maksudnya barang narapodo jadi pada pada liku hebati abu bakar ini tak nyayati maulid kalau ada kitab sunan nasai termasuk Al-Qutubu Siddha termasuk Al-Qutubu Siddha ketika Abu Bakar ditentang banyak orang karena beliau gak nabi itu ada loyalisnya yang tersinggung loyalis tersinggung sekali orang yang menyakiti engkau ya khalifata Rasulillah karena engkau pengganti Rasulillah akan saya bunuh Abu Bakar terus itu tersinggung betul ketika dilawan tersinggung betul dasar beliau orang Arab kan keras orang Arab tersinggung betul ketika Abu Bakar tersinggung betul terus sampai ikhmar rawat juhus terus mukanya itu kemerahan terus marah betul terus ada loyalis contohnya johamdani wong bingung dan ene 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 loyalis ini terus fawawah lauqatilannaka orang yang musuhin kau akan saya lawan saya akan perangi terus karena engkau halifatu Rasulillah karena engkau pengganti Rasulullah Abu Bakar langsung faka'an nama subba'ala wajihi ma'un barit faka'an nama subba'ala wajihi ma'un barit Abu Bakar tuh wajahnya kayak disiram es langsung lereng terus jangan-jangan lesa dari kali ahadin batul Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh ya saya ulang lagi menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh itu hanya untuk Nabi tapi kalau untuk saya yang nentang biasa podo menusani podora Nabi biasa wakil wakil intinya Abu Bakar tuh menghindari betul disetarakan dengan Rasulullah kayak apa baiknya Abu Bakar mulai告 Travel kamu berpusyai aku boleh sambil sampean gampang gue boleh kaya aku, kangenan maksudnya gue boleh kaya alim terus ikhlas itu kangenan kadang kaya pidatura jelasnya 5 juta kayaknya rosa pidatura rosa panggung ngaji ini sohleh muslim gak kodang segera paham lah gue kitab gak kodang kodang, pokoknya ngaji kita top bengkweterumat, saya sarai kodang, sarhun nawawi kodang sepuh kodang, kodang gardu ini buat kodang latihan nih kodang tenang mentak generasi ini kodang generasi kepiraus lali jadi orang tuh harus tau diri ketika nabi digenti abu bakat itu seorang cocok ya kadang sampai tiang ansor, dulu saya loyal sama rasulullah muhammad teman jenati nah jangan terima menurut soh biasa minna amir wamingkum amir yang orang menghajirin silahkan menokokkan anda yang kita punya tokoh sendiri minna amir wamingkum amir maksudku Allah pas pilihan RT, CRW, Cipresiden ini biasa maksudnya biasa ini gak akidat yang sekarang baik yang jamin baik terus yang sekarang buruk siapa yang jamin buruk terus soh jujuk rubah jadi wong sohleh gak ada yang tahu dunia ini gak jelas semua kamu mulai dulu yang gak jelas sampai nanti ya gak jelas tenang aja waduh raja jelasnya santai inok justru itu seninya dinyam senin ini apa? gak cari bapak gak kujian baik kalau harus bapak gg sineng silatur wong awam jenis keluyuran maksudnya waduh ibu buju ini lah anak jenis silatur tapi nanti jenis podoh waduh ini ngomak kesimpulannya waduh waduh ini mulai ada cerita, ini kisah nyata ada kiai kan caku mulai di rumah, mulai di dalam cerita, kan canya bapak antar kiai, pengalaman urib wah hebat kiai itu, sampai kapan? di sini, sampai tenang, lagi hari hari kelima gelondang, gelondang, gelondang selesai, 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 ngajinin ini buka rahasia, kenapa kiai kok seneng mulai di dalam, wah masalah wah hebat kiai, wah hebat kiai kok enak-enakan ngaji ini kita buka rahasia, kenapa kiai mulai kiai, wani mulai di dalam, ketok dalam loh, seorang jejaran bujunik orang-orang kiai, wani mulai di dalam seorang bujunik loh, maksudnya ujian dalam, seorang bujunik jam belonjo, esok, bersubuh ojo barisah, bersubuh ada yang wani jadi antar kiai ngerti ada kiai kok wani mulai di dalam, ketok lah keluar termasuk wani, berarti ketok pokoknya ngeruang wani ngaji bersubuh di dalam, stabil gak ada penerbangan sana-sini ketok, no? apa? ada yang wani seperti itu, ngaji ini, majid, berarti di dalam jajah, kayak ngaji ini di dalam nabi aku ahsan hukum di ahli jadi orang-orang aku tuh sabar nyukupi keluarga nih saya ngaji bujunik rahimu oh rahimu jadi orang-orang aku juga jelalatan jadi bujunik rahimu jadi antar kiai ku ngerti ya, jadi wakafaro man kafaro ku normal orang berdipimpin, saya dulu awalin makanya kamu ngamati sohabat ada konflik itu normal orang berdipimpin mbak Asim Asyari dipimpin mbak Arwani, dipimpin mbak Moon kan ya normal, stabil terus dipimpin kiai ngini-ngini ya apa? terus orang pemberontakan sidik-sidik ku ya apa? anggap biasa, wakafaro man kafaro wakafaro abu bakar ya orang hebat tapi masalahnya sidik-sidik ini sehidul awalin walakhir ya orang mesti orang pemberontakan normal jadi itu hebat ya abu bakar ini ada sunnah nasai ketika ada loyalis yang sampai mau membunuh yang menentang abu bakar wakafaro abu bakar langsung reda alasannya oleh saya jali ahadzim, berada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loyalitas nganti yang menentang kafir mau kanjeng yang menentang kueku sunnah mereka salah tenang idem itu salah tenang yang menentang malah ibadah kadang yang menentang kueku sunnah sama kru kadang sunnah orang yang pertama kok bergerak program pertama barang kurang wali kok ziaroh wali bali mulai di bali kurangnya di ntb kalau aku terus pertama apa jadi kangen wali barang keseringan kok ada solisinya kok ada barang barang keseringan kok ada selisinya kamu kan terus mikir itu kangen wali tau ada hitung-hitungan barang ada margin orang margin error dong ya tapi khususnudan goblok zaman akhirnya nah iya tijak ziaroh wali pertama itu kangen wali barang keseringan kok ketuaannya main saget terus itu barang sosial kok jalan kerjasama mbak bus tertentunya ada apa kan pasti pertanyaannya kan kalau kan aku kiai putunya kiai aku buyut-buyut aku kiai cerita-cerita lucu-lucu ada kiai bangun langgar gue lihat sumbangan zaman itu mau patang juta ya ada di daerah aku mau patang juta patang juta zaman itu ya sakit langgar aku gak ganteng patang juta itu mau ditarik gak ganteng gak ganteng diakali ziaroh wali sama misalnya reganya orang atas itu kan bayar 500 ganteng ganteng orang atas dilupakan langgar jadi aku tarik langsung gak ganteng kalau dijak kluyuran selisihku ganteng akhirnya itu terus ditiru tiap medjet madrasah di bangunan itu caranya cuman ini jenis yang hape gak gue pribadi cerita yang jenis yang hape yang rapi ya oke masalah gue pribadi tapi asal usulnya kalau kiai kan jika itu tidak lapor akhirnya gampang akhirnya sudah ditetri dan agar bangun langgar tapi jenis juga wisata religi jawa kurang ada wali lobo ntt munteng lagi kelasnya mekah mekah medina top menang mekah medina nabi mekah medina kurang gunung magnet pulau dijak atau lumayan abduh abduh abbas gunung magnet itu gunung gitu sohrab abduh abbas lumayan ini ada apa ada magnet terus gimana ya gak gimana orang ini untungnya orang waras maksudnya ngerti warah mati wasiat belas yang pun harus ini ngekaulani jenengan pun rahmat jenangan orang-orang tem pun masalah masalah sosial juga fanatik karena sosial itu paling tidak jelas wahsy rien matani sayyid hamzah malah diparingi iman ketika iman dikne ngerosodoso sebagaimana saya pernah membunuh orang yang sangat menjengkelkan nabi terus mata ini orang yang paling merugikan islam orang-orang mesti kabe akhirnya masih orang yang hebat malah gila orang-orang mesti kabe orang paling mangklo nabi jeninya walid musuh nabi tak ngamik walid bin murid anak khalid kebanggaan islam khalid 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 abdua 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 bareng bapak mati nabi nabdua bapak bapak ketua wang munaf anak ketua bodoh berurusan sosial itu bulet tenang biasa bulet tenang ketemu wang shol ketemu ratau ratau supir supir sering bang ratau 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 matura jatru tapi nak soft awal payu terus 5 waktu biaya kayak jajam ngamalnya ada perhitungan ada nih ini sih cerita bapak nah ada mencet lagi fondasi gak gil bantunya tapi nak kap masih 100% gil kalau nanti bantu mencet fondasi 10 tahun rada di berarti investasi kalau mandek maksudnya runtuk ganjaran 10 tahun tapi namun kap langsung dipakai investasi jalan orang suka ngamalnya ada hitungan ngamal 100% lah deh mereka di kapi langsung mencet fondasi 10 tahun lebih tadi berarti investasi akhirnya maket mau nanti utak mau nanti apa yang? wah ya pinter ya pinter pinter apa yang itu kan? itu kan? itu kan? orang-orang itu orang pinter mikir utang maksudnya jenis utaknya bodoh tapi orang pinter keteror tanggal orang-orang itu kan maksudnya jenis utaknya di tanggal jadi istihan balik malik orang itu siap ditentang yang penting yang penting yang penting itu kriminal itu pidana yang penting yang penting itu kriminal itu pidana yang gremong-gremong yang sideng maksudnya berarti pimpin Rasulullah kalau dipimpin Abu umpamu digenti Nabi Musawai masalah umpamu digenti Nabi Ibrahim masalah tapi setelah itu dibuka pintu istihan lagi masalah karena masalah ilmu istihan itu baik tapi ini aplikasi tidak baik Abu Bakar itu orang yang Islam awal sama yang barusan Islam ketika jadi ASN atau PNS itu gajinya sama karena pikirannya sama-sama profesi PNS bagai negeri dulu yang mulai ada bagai negeri ada ASN Umar nentang bagaimana mungkin orang yang sejarahnya merangi Nabi kayak Abu Sufyan kan lama merangi Nabi kemudian Bakda Fatih Mekah nama Islam banyak Khalid bin Walid nentang Nabi kayak gitu itu Bakda Peristiwa Uhud baru Islam dibanding kayak Ali yang mulai kecil Islam Abu Bakar yang mulai awal Islam Usman mulai awal Islam masa gajinya sama jawabnya Abu Bakar kebaikan mereka ajruhum ala wah urusan kebaikan itu pahalanya ini sana profesi kalau jenis pekerjaannya sama gajinya harus profesinya sama Abu Bakar karena beliau yang khalifah tidak keputusannya begitu Umar gak wani nentang menau orang-orang gremang menau tenang bareng Umar mimpin pidato pertama kebijakan gaji rubah saya orang yang tidak akan menyamakan orang yang dulu musuhi Rasulullah kemudian sama dengan orang yang selamanya gak tahu musuhi Rasulullah gajinya betul seragamnya betul pengasal usulnya betul artinya sekarang presiden itu yang waliyul abu bakar Umar cocok racocok setengah racocok puncak konflik ketika sidinah ali mbak sidinah mau ya barang konflik semua ngakai ngakai kurang ngajar tapi masuk akal kadang kurang ngajar masuk akal ya amiral mu'minin dulu itu dipimpin abu bakar umar tuh kayak gini gak kacau ketika ngkoyang mimpin kok kacau sidinah kan terkenal pinter diskusi bener di alam keros bape nopo zaman dipimpin abu bakar rakyatnya apik-apik kayak aku pas aku mimpin rakyatnya kayak woy artinya sidinah tahu sebetulnya benih-benih konflik tuh sudah ada zaman manapun benih-benih konflik tuh sudah tapi rakyatnya wapik-wapik kayak aku zaman abu bakar mimpin warng sing mimpin aku rakyatnya kayak rai-raai konflik akhir meneng ngimpin buatan nangkat malih jadi misalnya kudus zaman pradin asnawi ini zaman barwani ini zaman hamdan ini naik salah pemimpin hamdan ini salah pemimpin orang salah rakyat rakyat apa ya kersanian ngerti jadi ngelola islam makanya era sohabat nabi itu sholat ngimami terus tapi era sohabat abu bakar sering makmum kalian salim beberapa sohabat top umar makmum ubeben kok orang niru nabi ketika beliau pemimpin jadi imam terus mengalasannya orang dimamin nabi seneng tapi imam iku terus kok sel yoy kadang cocok barang kadang bedo capres yang sampai makmum berat paman es dibito parah salih kakba imam PSI kan bingung wali PSI imam terus sopon kan bingung misalnya darani maulid sunat darani bid'ah terus imam makmum kan bingung moh aku makmum sing haram nam maulid moh makmum sing bid'ah ribet kan nan nuruti kumpul ribet tapi kududik lola jah urusan sholat kududu barang yolah opo sebenarnya gak wadub ngetan ribet korak nah semenjak itu yang dipopulerkan sohabat sudah selalu khulfakulibarin wafajirin selalu khulfamangkola lailah jadi era itu sohabat sudah mempopulerkan hadis-hadis itu karena ini urusan sosial urusan sosial itu repat buat ini kita saya ngaji ini wak kafar man kafar ketika abubakar mimpin itu pertama pemberontakan ya karena pimpin kanjin nabi mandati kanjin nabi langsung Allah roh nabi wawah sama cerita ini saya mesti iri tapi iri sunat iri sunat ikhara mbamun ada cerita aku dibantah wawah jeneng juga salam tembak jeneng kikim marat orang salam tembak cerita kikim marat jadi bangun sakjane corok hukum nyalami tembak kikim marat yang sugera usah masalah orangnya rake pengen kikim kikim rake pengen rake percaya tako mbamun 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 kikim mbamun 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 tapi murah seneng akhirnya terus diri tahu kalau nggak ada mantu suka ini kalau sukanya tanah tak sukanya toko nge investasi mergohoki enak mantuk lo semata baru tak keo poin tak lebih berkana dong kita masuk lagi ayo bodoh kaya enak sekolah bambun Pak Hamid ngisah 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 pantas mulanya bodoh pantas pidato yu pantas dakwah yu pantas di pondok yu nusantri nih anak jis bakat randu bukaan madrasah yu mati ngopo geno maksudnya ini gue sangat pengiran ngunung itu wilayah pengiran ke menengah itu nah bodoh ini balik zaman kacik nabi nabi ku ku kuanteng polganteng menarik orang paling medit yang menaruh nabi ke penyakit orang paling medit seadunya itu menaruh nabi ke penyakit bareng si mimpi nabu bakar dong lo kok si aku disek zakat nabi bergohon nabinya nabi kamu bergohon nabinya nabi kamu bergohon nabinya nabi kamu bergohon nabi maksudnya maksudnya nabi kok gelap nabi itu dijamin pengiran khutmin amwalihim sadaqotan tutoh hiruhum wa tuzakihim biya wa salli alihim inna shalataka saqanullahum maksudnya nabi ku mahandi kamu bergohon nabi abu bakar ya bergohon nabi itu benar ya itu bergohon nabi waktu itu sampai bergohon nabi itu mikir lah ini aku itu zaman ini aku bergohon nabi aku bergohon nabi itu 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 yang ada itu akhirnya pertama ada kek buku apa kek? pertama kek buku itu abu bakar ini kita bergohon nabi bergohon ya ada kek buku yang Awak bergohon nabi ini langsung di reaksi langit itu jadi tidak repot kehabis misal lagi rapsa tersinggung misalnya kalau ngaji muslim ini kan saya ngaji kata terus ganti diketikam dan isi ketekau lorong lorong yang nanti dirayu menawa yonok bonusnya bareng nanti kebodohan makalah lorong yang nanti idiot kebodohan ngaji zaman aku ragu lorong huyuk kira-kira orang bodoh kodi maksudnya wakafara man kafara itu normal secara hukum sosial itu mergobar sayyidul awal dan akhirin dipimpin Nabi Bakar itu hebat dan beliau sadar oh, ketika ada yang lawan kemudian ada loyalis yang mau nyonsai ucaro saya ini merangi mau ditangkapi Nabi Bakar nginikan orang saya menentang aku pasal tidak pidana tidak kriminal, tidak usah anda saya menentang aku itu raka hafir saya menentang Rasulullah saya menentang aku umar yang sama orang rapodo kok di jadi itu penting pentingnya ngaji, jenis itu duduk perkaranya, orang rapodo kok di kalau zaman bahasa melurus kabih saya ini ngurus, orang yang ngurus saya bahasa mau padaknya saya ini ngurus rapodo kok di padaknya dunia saya ini raka hafir zaman kanjin Nabi malah ribet saya tidak bubakar raka hafir zaman kanjin Nabi kalau zaman akhir kudus raka hafir zaman sunan kudus tapi yang selama itu nguali kok padaknya yang ngomong yang benar yang benar di zaman sunan kudus rapodo di zaman saya itu normal apa? apa? normal kabe kalau saya ini ngaji mereka bingung apa normal normal kabe ya, gak enteng itu apa? apa? enteng gak itu enteng, biasa kalau saya ditentang buju itu enteng di sini orang menderita juga melok bapaknya menderita itu wajib menentang wajib lah kalau zaman melok bapak ibu bahagiannya raka hafir zaman bareng melok makhluk gaib itu terus normalnya ya nentang melok bapak ibu yang raka hafir zaman jauh duit apa itu dituruti gak mikir bareng melok gue kebuka jauh merga lorok apa itu wajib menentang apa? wajib, ya? dia orang melok bapak ibu yang raka dihutang bareng melok gue wajib, wajib ya, jadi saya benar jadi masalah sosial itu perbedaan itu kenapa? normal perbedaan itu laning hadil umman itu istihad diregani wajib, wajib sholat ngasar sampai itu bani kura itu sebelum bani kura itu waktu asar itu habis separuh sholat separuh tidak dan semuanya dibenarkan Rasulullah salam karena itu menyangkut wilayah masalah istihad masalah istihad jadi istihad itu wilayah sih gak pernah jelas ya mau orang preman yang saya tak tunan terus lagi tobat seneng adhan bisa saja kiai setempat setuju baru kaya adhan diknisin balik merman tapi bisa saja kiai setempat gak setuju ngelak-ngelak imat soalnya kambuh padahal muadlin nah ini ini kan wilayah sih gak mungkin orang sependapat wilayah-wilayah sosial analisis anda ya gak mesti faktual analisis orang lain ya gak mesti faktual kan kabelku berdasar kemungkinan kan paham ya bujumu yang seneng kue prospektor ternyata seneng kue kena gokong mertu aku mati warisan jadi gak kue mertu aku mati warisan lu padahal bener panggu ya paham urusan sosial paham urusan hakidah jubilnya mantu ini klunak-klunak berhitungannya mateng tenang repot kalau ada kitab tentang perilakunya wong-wong jeneng itu hikayatul nawadil al-arab lucu lucu cerita ternyata orang Arab orang Jawa itu podol bab sosial jadi nawadil al-arab podol urusan sosial itu hitung-hitung virus di sini manusia untuk roja yang bener si ini rabi roja habiskan kesampian itu iya ikan semangat pacaran apa yang dirabir roja itu seperti roja suka raja sabar raya sultan keifatanku bahwa kotor itu kebala haro jujur kok sobat nikah pijingan rojo aku tahu rojo diambung rojo rojo luang lanang obbala haro jujur wong-wong mau tiba-wong 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 ato diwong tiba-wong 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 si salam emang raja besar leop kira-kira langsung ngambung gua abu itu bapak Wah semangat darah ini bodoh ini kan gak kena peros ngambung iku sopok iku rojul iku bahwa semangat aku akurat terus maksudnya pasti ngambung terima bapak ya jadi kunan iku nona urusan sosial itu mulai zaman sohabet zaman ideal tapi konflik itu udah bisa dihilangkan kalau semua ini masalah pilpres pemilih yang biasa masalah apa sosial rakyat saya seneng milih sopok milen santai walaupun pesta santai milen bargeton ya tenang loh soal kebar milih geton kebar rapi ya geton bojumu ya geton geton biasa kan kebar rapi di patang tahun tolong getontor geton gojumu lu geton juta-juta yang melaku anak tetap oke munamuni kecewa ya anak tetap tunggaran terus anak ya oke 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 kecewa ya tetap presidenem presiden mantal ya tetap rakyat biasa walaupun kecewa santri singgah muslim ngelur gitu sopok biasa walaupun ya udah tiga juga nganggep kafireti yang Arab nih ku GGRG normal berarti pimpin kan jeng nabi nabi 1 udah maksudnya udah mau amati serius dianggap itu hukum sosial dianggap aja hukum sosial terus cerita kedua nabi wa harun ini contoh paling nyata nabi Musa itu nabi buat nabi kan nabi Harun itu nabi 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 Musa itu namung ikhtikaf caro saya ini semaidi patang pulau di ini kaum yang kafir mana waktu dipimpin nabi Harun nabi loh buat nabi bakar nabi bareng dituamu Nabi Harun itu tak pimpin aku kok terus nyembah anak peden lana beroka alai akifin hatta yarji a'ilaina musa yang pemimpinku musa itu pemimpin alternatif nabi, Nabi Harun nabi jadi masalah sosial nabi ini sif-sipan ngerak gelap ngerjainnya manusa maksudnya pengganti-pengganti aku mati terus ngaji terus ngaji lurut kecewa masalahnya apa? masalahnya di kamu raihnya ya beto nasabah ya beto alimah ya beto daftar Allah Mahfud soalnya kan Allah Mahfud ditulis terus bahwa alimah nih kuit lus jahilun terus ada malaikat yang sentimen tambahin murah kabun gak terima jahilun kok kena terima ditambahin murah kabun lalu kan terus ngefek malaikat Mika'il tapi yang terus ngefek berdasar Allah Mahfud itu kan terus ngefek itu tidak rapodoh kok jadi wadah terus biasa biasa karena kalau itu sewenang sampai ashabu rasulillah sewenang mereka itu insof gak pernah kepengen di setara kanjeng Nabi ini malah orang walian wayoh dari koyok kanjeng maksudnya koyok Nabi itu yang mirip Nabi itu sekali nega yang di nega itu bangga mertuanya bareng gak ipnya bangga rasulullah ketika nekai umi khabibah sayyidharom lah putrinya Abi Sufyan koyok apa Abi Sufyan musuhi kanjeng Nabi bareng jadi mertuanya buang gak wong jadi mertuanya pemimpin sakdo ipnya bangga maaf ya lesa iki kue ngono tak orang salih wong bakwaya kue bangga pemusibah bangga pemusibah untuk duit misalnya untuk duit tidak masalah gak maksudnya misalnya pahamlah pokoknya menara podo jadi buang gak wong banil mustolik buang gak misalnya zaman akhir wong dirabi diwayo wong alim alamah mertuanya yobah anakku sudah digesah ini kan era putu kus wong awam diwayo kiai jari mertua alhamdulillah era putu kue kus subentua jadi kiai berarti aku mbae kiai kan keren darang woyah kue waduh 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 kiai kiai ini cerita sosial ibn Khaldun gak dianggap bapak sosiologi kenapa bapak beliau dikarangan mukodimu ibn Khaldun tentang cerita fase-fase jadi pola-pola sosial mulai nabi adam nanti dan itu hebat nabi adam dia anak luru disini kopil di hebat itu tukarannya seperti kawal waduh kok kopil ganteng untuk nolak budaya waduh hebat itu rapati ganteng untuk iklimah ayo keger kegeri pertama ya perkara lukuk putu-putu neng terus tenang terus budaya tertua manusia itu karan kopil hebil anak enak beda yuk tukaran tukaran seduruh gaya ayasan gaya podok jadi gaya podok tukaran jadi tukaran budaya tertua manusia nah terus aku ditotok jauh mona nak tukaran aja bacok bacok pidana ya gremeng gremeng sidik terus di gawih bendal bendal guri sidik sementeng ngorap pidana orang terus diatur intas dan ibu kabah hirom hatun haun anhu kafir angkum saya tukaran dosa terbesar matanya ini nak ngerasani dok lumayan ngerasani rasa ngelek ngelek ismu kan penak ngerasani kan penak tapi menibajingkan kasaran bucara jelas mertuamu mantu jelas mertuamu yang ngerasani mertuamu 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 rajin mertuamu warisan jadi penak ya jadi wakafar manka vron anggep nopo normal jadi nganti mereka orang paling medit anak roh kanjing nabi tetap ingin ngeki yang jenis medit yang jenis lomoh kan karuan yang jenis lomoh ini ketika dipimpin nabu bakar tetap zakat jenis 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 medit zaman nabi zakat zaman nabu bakar tidak kerasa alasannya zaman kanjing nabi in sholat sak nabi ngeki zakat nabi marah ripi tenang ini mau terima abu bakar jadi orang ini pertama masalah dihadapi abu bakar urusan keuangan dikatakan dikatakan duit itu emang ini tidak jadi tarian akrab lah tarik asli ini mertua sayangku lah tetap asli ini mantu tidak di mertua jalui duit asli ini dong ini agak colok orang paham pertama abu bakar ngadu masalah urusan duit dong temen rano ya jadi kunan iku perkara duit iku bareng notari anu wes nah ya mau zakat perkara mau ngetok no bukas bakas zakat intinya mau ngetok no nah pengiran bayang manusia medit lani dewi pengiran aku pengiran saya ngek idunya kue aku cari pengiran tapi iyas alkumu hafayuh fikum mesti tabuk khali ini dawi pengiran iyas alkumu hafayuh fikum tabuk khali aku duit kue 100% mesti kayak medit padahal duit aku mengakui pengiran khali khali maji zakat orang persen setengah zakat tijara misalnya itu zakat rubuh apa usir berkau aku person aku tak jaluk ikhap apa aku yang pengiran jaluk tidak mau khali jangan kira 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 yang pengiran jaluk tidak khali khali pengiran jalan setahun pesan kira jalan keseringan inna lilla wa inna ilai jadi iyas al kumuha fayuh fikum tab khali wa yukh riz ad wana jadi akhirnya itu pengiran medit dikulol lase ngapik dunia dikulol lase ngapik nabi ditakok itu yang aku pengen disenengi Allah disenengi manusal nabi lucu izat di dunia yukhibba kawah wazat fi ma'indan nas yukhibba kan nas aku 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 akrab akrab sudu langit nyilah mobil ratau nyilah duit ratau kan sana nak nyaman tapi akrab sudu langit saya ini rongjuta 500 orang nanti seminggu tak kebal Allah aku akrab 10 tahun lancar ujung ujung karena tidak mengganggu hartanya kan saya ini jajal 10 tahun akrab gak tahu ganggu hartanya hari ini jajal silih duit misalnya si suga silih duit satu syuto besok mobil minta ngguh seminggu waduh manusia nak 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 akrab disilai kok rak tak tapi tak wazat fi ma'indan nas yukhibba kan sekarang aku pindah nyi wong ojo ngelok dunyani ojo kepingin dunyani mesti selamat karena itu wilayah paling sensitif iku kan jinab mana kalau aku pengen akrab diang ngaji ngaji seliani penting 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 nak terakhir reski kuratu aku tapi sing atur pengheran jangan karena tomak kita pengheran sing pengheran sing atur yang gerak no pengheran sama niku istri bakas dunya yukhib bakan nas eh yukhib baka wawas dhima internas yukh bakan wajok geman seneng karena mesti risih misalnya motornya alpat motor 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 tak silah yukh jubliya sore-sore bujomu ngajak bakso anak remel jaluk alun-alun masalah enggak masalah bagi kamu kan penting bujomu menggelam dolan ini ini setukaran dan piro-piro gelam orang di bujomu kan peristiwa penting orang isen bujomu tampil depan umum wah hebat luar biasa jubli motor disini wah itu masalah dong jadi izad dunya yukhib bak wah wazad fi ma'ind dan yukhib bak kand nas kena raka pengen digeding wong itu kepingin barang wong masalah jadi paling istikamah yang menjajam menjajam barang itu matur wakab iya sekali-kali kita ngimami seminggu entah wong derajat ini jadi imam itu jalo yuk derajat ini jadi imam itu bisa orang sopan nabi nabi ngajari hebat wajah geman ngimami wong sing wilayah jadi di kampung orang ke medjid yang geman ngimami kecuali nganggur rindani wong ikum raka wong derajat itu di imam sedih yang ada orang ngat itu ngomong tersebut iri ini derajat ngomong itu ngomong 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 derajat orang juga ganggu paham ya derajat orang orang sohabat ketika dipimpin rasulullah itu terhormat karena dipimpin rasulullah seidul awalin dipimpin pada sohabat makanya terus mengakhir friksi dari orang ansur minna amir meskipun pada akhirnya bisa dipersatukan tapi tetap awal lahir bukot awal lahir pemberontakan awal abubakar dan itu tidak kesalahan abubakar murni gawanan sosiologi manusia maksudnya justru penjelasan memang abubakar kurang cakap itu 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 harus berusaha 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 contoh rasulullah misalnya kalau Allah digenti kakali digenti kambian bisa soleh soleh atau salah tetap tuntas masalah psikologi loh berdibimben Syedul Amya Al-Mursalin berdibimben Nabi Musa berdibimben Nabi Musa dikabatang puluh dinam berdibimben Nabi enggak gini berdibimben berdibimbenan anak pedat ajarannya podor nyembang makhluk enggak ngerti Nabi Musa enggak mulai enggak ngerti ini enggak lanna berukha alaihi agihina khatta ya rujai ilayna Musa misalnya 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 terus ngaji kemilaan libur kemilaan dikandani enggak jawab misalnya milih apa milih apa milih apa milih apa milih apa jujur kan padahal ngaji wapik telek kenapa orang-orang terus ngerti orang itu sementing roh keterangan apa wakafa raman bersani dengan kebingungan normal pamanku ala wahisabu ala khattasana ahmad bin abtab adullah baron abdul aziz ane adharuwardi anil ala haun khattasana amai misal malafdullah khattasana aziz anil ala bin abdurrahman bernyakum anna nabi hura'an rasulullah kal umir tuhanu qadilana sata syaitu allah ilay adullah wa yukminu bi wa bima jik tubih wa yukminu ala iman sepengangkai bihiklan yang sen wa bima ala kalam berkoro jik tukang teka sepengkai bihiklan ma faidha faaludhalika aswamu minni nika sepengangkai minni dima alhum wa ambalah mila bihaqiyah wahisabu ala khattasana akubakar abdin nabi shayibah wahad anil ala amas anil ala kita harus menjaga kehormatan mereka kita harus menjaga kehormatan mereka kita harus menjaga kehormatan mereka jadi islam itu mengajarnya kebenaran itu dibawa secara damai secara baik karena islam tidak suka pemaksaan ini nama anta mudhakir muka itu ngiling nolta lasta orang siro muhammad alih mengatasi kufar bimu sahtir klan orang yang otoriter wilayah kebenaran wilayah yang kota bayana rustu minal khayi jadi orang usaha ikrohan memafiddi orang usaha pemaksaan yang benar harus ketoro benar yang salah harus ketoro hadithan abu khosan abdu malik bin subhan suhban al-wakid bin muhammad bin zaid bin abdillah bin umar an-abi ya an-abdillah bin umar kuala raswa umir tu'an uqadil an-nas hadithan al-la ilahi lelawah wa'ana muhammad al-rasul wa'yuki ima sholat wa'yukdus za'k fa'idha fa'alu aswamu nidhi ama'ahum wa'amal ilah bih haqqya wa'i sholat wa'adhan suhid bin sa'id wabna abdi umar kuala hadithan marwan terus yakni al-rasa riyak al-rasari 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 wa'ala ilahi lelawah wa'ata farolan ngafiri sopoman bimak lelan berkoro yuk batu kang den sembah opoma min dunilah sang isa aliyan Allah haruma ma'amal hudun wang wadham 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 wakafara bimak yu'abadu min dunilah wakafara bimak yu'abadu min dunilah jadi intinya islam itu tidak mensetarakan Allah dengan yang lain jadi misalnya orang percaya agik atau percaya keris tidak akan mensetarakan itu dengan Allah ya semu'adhan itu barang penting macam itu 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 jadi wah keris itu 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 disuduk noloro ya mesti lorong leker leker orang lorong apa mana yang gereng itu itu raker ronok jaduk tapi saya coba rani kafir saya terang asroka yusriku isrokan dan rani isrik musrik itu mensetarakan dan Allah itu tersinggung karena Allah itu zat yang tidak tertandingi makanya ketika Allah kritik orang kafir itu menitikan balhum kaum ya'jilun apa balhum kaum ya'jilun mereka adalah komunitas yang mensetarakan Allah dengan yang lain Allah itu tidak mungkin setara dengan yang wujudnya paling awal reputasinya pencipta langit bumi tidak mungkin ada kekuatan yang menandingi Allah kemudian kemudian manusia itu orang disik seneng kere saya seneng ATM podo-podo ratenang orang disik itu ragu keres ratenang saya nak ragu ATM ratenang lera parani musrik kak musrik kabel bujum podo kemulai nak bujum ya ratenang tapi nak bujum lagi ngamuk kemulai ya ratenang maksud makhluk makhluk tenang tapi tetap yakin kabel rasa tarah asal islam yakin kabel rasa tarah itu sudah berokok 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 itu karu wad maksud itu sempet sampai kita mengalami belum kaum muiyadilun belum kan pertama Allah cerita aman khalakos sama wati wal ardo masa Tuhan yang reputasinya bikin langit bumi dan menurunkan air kemudian Allah menurunkan air dan menumbuhkan beberapa tanaman terus Allah ngentikan a'ilah huma Allah reputasi ini kan hanya saya sebagai Tuhan kata Allah reputasi ini hanya saya sebagai Tuhan masa kemudian ada orang atau komunitas atau sekelompok orang yang menestarakan saya dengan yang lain ya Allah tersinggung aku itu pengeran reputasi ku gak akan tertanding wujudku gak akan tertanding ini saya dikeris kan gak tahu kan minggu yang wujud dikeris bareng Allah kan mungkin ya protol gak diubah ya ngering gak suruh ya digolek kembang faham ya gak diurusi ya ngering putuh bareng orang yang larang ya betul maksud setara pengirahan udah betul jadi itu kan urusan psikologi maksudnya psikologi ini orang bisa orang keres gak orang bisa ngak metu ragu keres gak tenang kayak bisa ngak metu ragu duwe ragu atm ragu hp yuk linga linga ini ini barang ngaji wakit lah orang kudus lah rasa orang ada orang ada linga linga orang kudus lah orang bayang orang NTT orang NTT ini awal nalun kudus gak atm hp liga 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 terus anggap kafir itu matalal hp atm duwe itu aku agak seludut gak linga linga tapi terus gue duwe limang juta atm misalnya satu juta pelit 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 itu berarti penentu seneng mbak susam itu duwe kan musrik itu orang apa musrik orang tetap aku waras gak akan menestarakan Allah dengan ATM ya semua jeneng aku ATM bingung biasa tapi gue tetap ngerti orang ATM orang duwe tetap melaku bumi tetap normal tapi orang orang pengiran tuntas kb itu Allah ngitung reputasi ini inna Allah yumsikus samawati wal ardo antazula walain zalata in amsaka huma min ahad diminta jadi masih ngomong ngomong ngalun tetap sadar tapi tetap apa 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 kalau ragu duwe ragu ATM bumi langit langit tetap tetap Allah akbar semuanya normal normal malam 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 nasir terus wong radarani mesti lagi radidur wong nafsiri loga misalnya ujujuk hamdani istifat tengah halun halun wong nafsiri pengiran tak radidur stres eh bingung bingung saya ingin gak misalnya lho ngelung terus ngelung ngelung saya tas bingung 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 dengaran ke Allah waktunya bingung lapa seneng waboh amin terus pengiran ke aturan ta'ar rofirroho ya rifka vis da' bila ta'ar rofirroho ya rifka vis da' kue ileng Allah ileng pengiran neng waktu seneng nanti Allah pasti ileng kue waktu sempit ta'ar rofirroho ya rifka vis da' kamu dengan Allah harus sedekat mungkin ketika seneng Allah pasti beluh kue ketika susah ketika susah misalnya duit muwake 1 juta buju lagi seneng mertua lagi seneng terus di jak hura hura as s tetap radang tetap wiridah leluh khas biya Allah dan duit lagi buju lagi seneng khas biya Allah langsung turun tangan tapi gak masuk berita 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 tarraf ilha wah ya firroho ya rifka vis jad dada disarata islam la ilaha lha waka far la lha 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 yuk batu kandian sembah apa ma min dunilah sang sal h har di semoga mamalu jadi terhormat wahisah butih hisab ala waw yana atas di Allah wabakar bin nabi syab wabakar bin akar 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 jazid bin akarun 傷at baywan hushami al-nabiyah sallallahu al-sallallahu alaihi man wahhadha nampak man terus madlakaro bi misli mati rawi sopoh rawi dibimisli iklan sepadanya hadis mutakud maksudnya podor-podor terus hani man wahadallah waka faro bima yuk badu min dunilah maksudnya ngerti, keluarai tauhid mulanya ngapalnya sifat rongpullah itu penting ya, ngapalnya sifat rongpullah itu penting karena dengan cara itu kamu misalnya seneng keris, seneng akik, seneng apa ya tetap nganggap gak setara dengan misalnya kayak seneng keris naga seserah ya apa-apa yang cukup keris yang larang apa ya sabu hintan kodoro apa ya sabu hintan itu siapa semarang larang, keris gak keris orang samurai apa naga seserah ugandre yang gak apa ya apa ya apa ya apa gak sih munyeng-munyeng apa kalau munyeng itu kan gue bilang kayak hamdan apa ya kaki hamdan kongkang jagad kongkang jagad kongkang jagad kongkang jagad ketika ketika gue yakin kuris empuart kapot kok kongkang bajet atau kongkang jagad ini setelah tidak ada artinya dengan keyakinan itu kamu mensetarakan kris itu dengan awam anda enggak sama sekali ya oke yakin sing wujud awal namun wujud kita bakal singa kris jona tanggali gawain empu gandring si gawewe sematis ya kan terus biasa selalu ugumil keregane penting saya misalnya ke resiko regane dimangai wujud simpen tau berarti mari buat simpen itu mandini targan gak raya-raika itu intinya maksudku loh ya rasah hukumi kafir les hukumi opo lah pokoknya juga hukumi kafir karena tetap tidak terjadi balhum kaumui ya adilun tidak akan orang islam yang seperti ini apabila singkosokai muslim ini akan mensetarakan makhluk dengan Allah karena ketika Allah kita setarak apa kita sifati kita sifati wujud pidam dengan sifat pidam ini enggak tertanding kan pidam itu wujudnya maka paling awal bako abadi salgkede kris yakin kan bisa hilangkan ya yakin ngerengkan Hai kamu gak akan yakin itu bakok no juwajal di walu ya putung diwobong ya melor ternan wah dibara goreng mulai ngilangi sifat-sifat siriku gampang pastikan sifat-sifat Allah nanti terus pertanyaan berikutnya itu nafyu sirki bukti ini kan awal jisrong pulang ini kata singapal korannya awal jisrong pulang pertama Allah tanglet aman kolakos sama wati wal ardo aku jadi pengirahan reputasi itu gaya langit bumi terus nurono Udan fa ambat nabi hadaiko data baca terus makan alakum antumbitu saja roha Apakah ada kekuatan yang bisa menumbuhkan kurma menumbuhkan pelem menemukan tubuh-tumbuhan namrud kondangnya kaya apa ga usah ngomongin kurma kan nguripin suket sitok veron mleiten ngundul kan nguripin suket sitok bisa gak setelah reputasinya yang Allah disebut Allah tanya mahalakum antumbitu a'ilahum kemudian terus Allah cerita lagi misalnya aman ja'alal ardo kororan sekarang ketika bumi ini kan tenang enggak ada gempa enggak ada likuifaksi yang bikin tenang siapa Allah ketika Allah ngeresak no gempa oke Presiden Amerika buat uang paling kuasa saat dunia iso gak menghentikan enggak bisa hanya Allah yang bisa ja'alal ardo kororan dengan reputasi Allah disebut seperti itu ada pertanyaan a'ilahum masa ada Tuhan selain apa pasti kita jawab Allah Allah terus Allah nyebut sekian reputasinya layo mulane wong alim wong paling terbebas lo kok sirik karena dengan menyebut reputasinya Allah itu enggak akan tertan dingin makanya Allah selalu tanya a'ilahum ma'alaikum awal jisroh pula nerusnya ngaji woteng menoroh jadi sakjane wong islam ditunggu ini di kur'an normalnya seram mungkin musrik normalnya tapi macamnya ke sekolah wau liat baru ayat di ojo mau paket mau waki ah duit orang-orang kona yasinan sing mati sobo bukannya kubiyo yasin wal qur'anil hakim inna kalaminal mursalin ada sirotin mustahakim pokok terus dicucuk lu kona yasinan sing mati tapi seneng mati wais tapi kersane terus annahu sami anna biya soal sami akul sumadha garo bi misli mokone yubit soprawi bi misli karena sepadanya ikhla hati hai hai hai